Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat saudaraku dari Sabang sampai Merauke Bisa mbah main kabarkan dari IKN Nusantara Hari ini, di siang hari ini Pengariman material logistik ya Casing borpail dan klat-klat baja disini Di mes pas pampres Jadi pas pampres adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik Langsung jarak dekat setiap saat kepada presiden dan wakil presiden Jadi moto dari pas pampres adalah setia dan waspada Jumlahnya biasanya rahasia Bagian dari tentara nasional Indonesia Cabang dari TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara Jadi seperti ini pembangunan mes pas pampres di IKN Nusantara Ya saudaraku Lokasinya betul-betul membangun dari nol Semua dalam proses di IKN Nusantara Lokasi ini adalah berseberangan atau diatasnya sekretariat presiden ya saudaraku Jadi ada jalan Sebelah kiri adalah mes pas pampres Sebelah kanan adalah sekretariat presiden Jadi sangat berdekatan disini Jadi sebelah timur lokasi ini adalah Kodam 6 Mula Warman Dan sebelahnya lagi adalah istana presiden Jadi sangat berdekatan disini Dalam proses semua terlihat eksavator sedang mendorong ya Gandingan 40 feet karena jalanan licin disini Dan beliau-beliau lagi mengatur Harus selalu lintas di IKN Nusantara Karena banyak dam truk Hino ya Sepuluh roda ya Dan beliau-beliau yang bekerja disini Hilir mudik Ada bis Ichi hutani manunggal ya Seperti ini Keadaan di lokasi IKN Nusantara Luar biasa Terlihat head tractor 40 feet ya Gandingannya Sudah mulai bergerak ke atas Terlihat juga disana ada kren besar Dan itulah yang akan menurunkan logistik di Mesh Pas Pampres ini Ada plang disini Mesh Pas Pampres Seperti ini desainnya Model bangunannya Luar biasa Dalam berproses semua saudaraku disini Seperti ini Dan disana tadi arah Kodam 6 Mula Warman ya Sana adalah Arah timur ya Yang Kodam 6 Mula Warman Disini sebelah kiri dari Mesh Pas Pampres adalah Sekretariat Presiden Lokasi luar biasa penuh tantangan disini Karena betul-betul dari 0 membangun Kita bergerak ke atas Melihat bagaimana lokasi Mesh Pas Pampresnya ya saudaraku Di atas sana Kita lihat proses penurunan logistik Yaitu casing berpel dan plat-plat baja disana ya Kita lihat bagaimana lokasinya Seperti apa ya Saksikan terus channel Bahmin BPN Terima kasih yang selalu stay di channel Bahmin BPN Dan yang baru bergabung Selamat datang Jika berkenan di akhir video Silahkan like, komen, dan subscribe Salam sehat buat Anda dan keluarga saudaraku Dimana pun Anda berada Luar biasa lokasi Penuh tantangan Rintangan, hambatan disini Tempatnya UKN Nusantara Di Mesh Pas Pampres Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kita saksikan bersama-sama Proses penurunan Material di Mesh Pas Pampres Seperti ini Ada kren besar saudaraku Disini Di posisi kecepit Barang putih Material putih ini Jadi harus didorong pakai XA Lalu Lalu kren besar Yang mengangkat Material putih ini Sepertinya ini untuk Biasanya untuk pengecoran Di sana Di bawahnya putih itu biasanya ada Lubang baru Selang Biasanya kalau di lokasi-lokasi Seperti itu Jadi untuk menampung Konkret atau Curcoran Bila sudah Nanti Tower krennya Sudah berdiri Jadi untuk Pengecoran ya Biasanya Seperti ini Kita saksikan Prosesnya Seperti ini Dan Lokasinya Di Mesh Pas Pampres Wow Belum ada bangunan Sama sekali Dan mulai dibangun Disini Saudaraku Luar biasa Saya Kita anjungi jempol Yang bekerja disini Tempat yang luar biasa Dan berikutnya adalah Penurunan Ya Casing Borpail Yang besar panjang Seperti Rudal disini Ya Mantap sekali Dan inilah Casing-casing Borpail Yang ada di Mesh Pas Pampres Seperti ini Dalam proses semua Diturunkan oleh Kren besar Ini akan Ditaruh Di Terima kasih Buong Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Harus safety kalau bekerja supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Terima kasih. Dan disini ya, ada desain mespas pamresnya, ada targetnya ya, dan sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.